Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berbicara tentang perdamaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 konflik di Ambon itu masalah politik dan ekonomi konflik di posong putih masalah di Aceh adalah ekonomi kenapa agama terlibat kemudian karena dalam agama tidak ada orang yang netral semua berpihak dan paling mudah untuk memberikan motivasi untuk berperang satu sama lain negara yang sangat heterogen plural bineka atau majemuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku bangsa atau identitas agama sosial budaya dan bahasa seperti Indonesia mengandung banyak potensi kerawanan kerawanan dihadapi Indonesia jauh lebih besar bagi munculnya konflik dibandingkan negara yang homogen dalam kehidupan para warganya karena itulah kemajemukan dan kebinekaan Indonesia harus disikapi secara arif dan menjaksana bahasa Indonesia patut bersyukur karena walaupun Indonesia penuh dengan kegeragaman dan kebinekaan tapi tradisi kerukunan dan kedamaian merupakan satu distingsi wilayah ini sejak waktu lama sepanjang sejarahnya Indonesia tidak pernah mengalami konflik kekerasan atau perang yang berlatar langsung lama dan luas tidak kurang penting negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui kemajemukan itu secara konstitusional pertama-tama adalah dengan dasar negara Pancasila yang melalui silap pertamanya ketuhanan yang mengesah yang mengakurumasi kemajemukan agama dan umat beragama selanjutnya adalah dalam prinsip bineka tunggal ika yang berarti keragaman dan kesatuan meski demikian pendamaian dan kedamaian tidak bisa dipandang sebagai telah selesai perlu penciptakan kondisi yang kondusif bagi pendamaian dan kedamaian secara harus terus menerus pada saya yang sama perlu pencegahan konflik dan kekerasan secara berkesinambungan apalagi perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupan bangsa dapat menciptakan gangguan terhadap kedamaian kedamaian dan terharmoni di antara berbagai kelompok warga gangguan terhadap pendamaian kedamaian dan harmoni di Indonesia juga bisa muncul karena perkembangan global berbagai gagasan dan gerakan radikal bersifat transnasional dengan cepat dan luas menyebar di Indonesia gagasan dan gerakan transnasional dengan segara pola menembulkan ketegangan konflik dan kekerasan di tanah air kita tidak jarang paham dan gerakan transnasional ini bersifat dan bertujuan politik membentuk negara semacam daulah islamiyah atau hilafah atas dasar konsep keagamaan secara sendiri mulai akan sendiri konflik politik dan ekonomi di antara negara juga merupakan sumber konflik yang menimbulkan gangguan terhadap pendamaian dan kedamaian dominasi dan hegemoni suatu negara atau aliansi dan koalisi negara-negara terhadap negara lain menimbulkan ketegangan konflik dan bahkan perang seperti biasa dilaksikan di Timur Tengah dan Asia Selatan dalam waktu yang sudah lama sampai sekarang konflik biasanya terjadi di negara-negara yang gagal Al-Qaeda datang dari Afganistan yang gagal ISIS datang dari Irak dan Syria yang gagal gagal karena diserang dari luar selain itu hubungan internasional yang tidak adil seperti tercermin dalam lembaga-lembaga internasional seperti PBB juga menjadi sumber ketegangan dan konflik yang mengganggu pendamaian dan harmoni masyarakat global dominasi negara-negara tertentu dalam lembaga-lembaga internasional semacam PBB dengan mengorbankan bangsa dan negara seperti Palestina menimbulkan ketegangan dan konflik di tingkat internasional yang kemudian mengimbas ke negara tertentu menghadapi berbagai pandangan tantangan dan gejolak politik yang terus meningkat di bagian tertentu dunia Indonesia yang damai stabil dengan ekonomi yang terus bertumbuh berusaha memainkan peran yang lebih besar untuk menciptakan perdamaian Indonesia ini termasuk berada di garis terdepan dalam usaha memujudkan perdamaian di Palestine Myanmar menyangkut esnis Rohingya sementara kalangan berpendapat bahwa adalah sumber agama adalah sumber konflik dan kekerasan yang merupakan yang mengancam perdamaian dan kedamaian memang terdapat kelompok yang atas nama agama melakukan tindakan kekerasan dan terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia tapi orang-orang atau kelompok seperti itu tidaklah menrepresentasikan umat beragama secara keseluruhan mereka hanyalah segelintir orang yang menggunakan agama untuk menyastifikasi konflik dan kekerasan yang tidak bisa dibenarkan sering terbukti bahwa pelaku kekerasan atas nama agama tersebut bukanlah orang atau kelompok yang dikenal sebagai pengamal agama yang taat banyak di antara mereka juga tidak memahami agama dengan benar dengan melakukan kekerasan mereka seolah menemukan agama kembali oleh karena itu itulah saya meyakini bahwa agama bukan sumber konflik dan kekerasan semua agama sangat menekankan agak ajaran tentang perdamaian dan kedamaian misalnya salam yang namanya saja berarti damai juga seperti dikatakan se-islam datang adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta seperti ditegaskan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta surah Allah Ambiya dan tegas dan jelas Islam datang bukan untuk menciptakan konflik dan kekerasan dalam berbagai upaya saya di lapangan untuk mengatakan konflik dan kekerasan guna menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi saya menemukan bahwa agama atau ajaran tertentu dari agama telah disalahahartikan dan disalahgunakan penyelagunan agama itu sering terkait dengan kepentingan politik, ekonomi dan konsentrasi lain diantara kelompok masyarakat atau komunitas yang berbeda dalam pertemuan-pertemuan massal dan terbatas diantara pihak-pihak yang terlibat pertikaian konflik dan kekerasan saya beruang kali menyatakan kepada para pemimpin agama dan agama-agama yang berbeda bahwa para masing-masing pemimpin kelompok kekerasan telah menjual surga dengan harga murah ini mereka lakukan dengan memerintahkan dengan memerintahkan orang-orang dalam kelompoknya untuk membunuh musuh-musuh mereka karena dengan begitu mereka disebut akan masuk di surga tambah lagi jika mereka tewas oleh musuh-musuh mereka maka mereka pun juga dinyatakan musuh surga itu pendapat yang salah diantara mereka karena itu kenapa banyak kelompok yang memakai alat bom dengan bunuh diri menjadi trending ialah karena tentu pengharapan mereka apapun yang mereka buat akan masuk surga pasti mereka tidak mencari uang dan jabatan karena mereka meninggal lewas mereka mencari surga para pemimpin agama tersebut tercengang ketiga saya tegaskan buat dengan melakukan tindakan seperti itu pembunuhan atau bunuh diri mereka tidak akan masuk surga mereka setidaknya mungkin masuk neraka dengan penyataan saya itu para pemimpin kelompok yang bertiga saya seakhirnya bersedia menghentikan konflik dan kekerasan dan sebaliknya bersama-sama berupaya mewujudkan pedamaian dan kenamaian serta melakukan rekonsultasi pengalaman saya mengadakan pertemuan di Malino dua kali pada saat Pak Gubernur jadi Bupati semua hanya dua minggu mereka ke Malino dengan mengatakan bahwa apa anda buat ujungnya neraka bukan surga yang membakar masjid membakar gereja membakar orang membunuh orang itu neraka semua bukan surga dan mereka kemudian mengikuti dan kemudian terjadi perdamaian disinilah peran para pemimpin agama kembali menjadi sangat penting mereka sepatutnya terus-menerus menyampaikan ajaran dan pesan kedamaian agama pada umat masing-masing sebaliknya menghindari diri dari penyebaran faham keagamaan yang dapat menimbulkan pertikaian konflik dan kekerasan baik intra maupun antaragama oleh karena itu perlu penguatan pemahaman dan praktik agama yang eksklusif toleran dan harmoni umat Islam Indonesia sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki tradisi Islam wasatia yaitu Islam jalan tengah yang tidak ekstrim ke kiri atau ke kanan yang tidak mudah terjerumus ke dalam aksi kekerasan sebaliknya Islam wasatia menjengajarkan sikap tawasuh jalan tengah tawazun seimbang dan tak adul adil dalam wasatia seperti inilah yang sangat sesuai dengan Indonesia yang dibineka dan mejemuk pemahaman dan pengamanan Islam wasatia ini perlu diperkuat terus-menerus baik oleh para pemimpin ormas tokoh masyarakat dan juga oleh pejabat pemerintah mengenai ekonomi kepincangan dan ketidakadilan berbagai kajian ilmi akademis menyimpulkan konflik kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi penelitian-penelitian yang dilakukan banyak ahli menegaskan kepincangan dan ketidakadilan ekonomi di antara kelompok warga merupakan salah satu faktor yang utama konflik dan kekerasan pengangguran dan kemiskinan yang dialami sebagai warga sebagian warga membuat mereka jauh dari sejahtera sebeliknya hidup dengan keserahan dan penestaan banyak orang mengira bahwa Aceh konflik karena ingin syariah diterapkan sama sekali tidak memang penting syariah diterapkan di Aceh tapi asalnya adalah mereka kaya karena sumber daya alam minyak dan gas tapi daerahnya tidak sejahtera karena sebagian besar dieksplotasi untuk kepentingan secara besar nasional jadi solusi Aceh adalah kemudian memberikan bagian yang banyak penting kepada warga Aceh dan minyak dan gas dan timbulah perdamaian orang-orang atau kelompok masyarakat yang mengalami kebincangan dan ketidakadilan ekonomi termasuk salah satu kelompok yang paling rawan bagi tumbuhnya radikalisme yang mengakibatkan konflik dan kekerasan perdamaian, kedamaian, dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih banyak warga dan kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari oleh karena itulah pengembangan pembangunan ekonomi yang berkadilan dan berimbang sangat seesensial dalam menciptakan perdamaian, kedamaian, dan harmoni pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin atau menganggur pengembangan ekonomi yang berkadilan dan berkesimbangan mestilah mencakup berbagai tingkatan antara satu daerah dan daerah lain antara kota dan desa antara bagian tertentu kota dengan bagian lain kota antara bagian pedesaan dengan bagian lain desa gadilan dan kesimbangan ekonomi itu mestipulah mencakup antara satu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lain suatu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya antara kelompok pendatang migran dan penduduk lokal yang asli ketesimbangan dan ketidakadilan di antara berbagai tingkatan atau bagian masyarakat itu sekali lagi dapat menyimpun menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekerasan mengacurkan perdamaian dan kedamaian dan harmoni pengembangan ekonomi yang bersimbang berata dan berkeadilan harus diupayakan secara terus-menerus baik oleh pemerintah dunia usaha maupun masyarakat sendiri melalui kerjasama yang komprehensif dan pragmatis di antara ketiga pihak keadilan dan kesimbangan ekonomi dan kementerian di antara warga dapat berhasil lebih baik politik juga merupakan salah satu faktor utama timbulnya konflik dan kekerasan yang mengganggu perdamaian kedamaian dan harmoni oleh karena itu dinamika dan perkembangan politik yang ada harus dicermati dan dikembangkan untuk memperkuat perdamaian kedamaian dan harmoni di antara berbagai aspirasi dan kekuatan politik yang ada dinamika dan perkembangan politik yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan adalah jika tidak ada pembahagian kekuasaan yang adil jadi proses politik yang ada menghasilkan pemenang dan mengambil semua kekuasaan the winner take all dan bisa dipastikan konflik dan kekerasan dapat muncul sewaktu-waktu yang sering disebabkan pemicu juga sering yang remiteme oleh karena itu dalam demokrasi sekalipun dimana pihak mayoritas dapat memenangkan pemilu pembagian kekuasaan yang tetap sangat mutlak pemenang sepatutnya tidak memborong semua kekuasaan atau semua posisi dalam berbagai pemerintahan untuk mereka sendiri pemenang harus menganut sikap inklusi politik yaitu dengan menyertakan pihak yang kalah dalam kekuasaannya hanya dengan pembagian kekuasaan yang adil dan berimbang kohesi dan keutuhan sosial politik dapat dipertahankan dan diperkuat setelah itu perlu pula dicermati proses politik untuk memenangkan pemilu dan kekuasaan setiap pemimpin yang elik dan elik politik beserta partai masing-masing semestinya menghindari dan menahan diri dari penggunaan isu atau tema yang bersifat mencah belah di negara kita ini semacam itu disebut Sarah suku agama ras antar golongan memang soal Sarah ini bersifat primarial atau kamblum ras saja namun mengeksplotasi isu Sarah dalam politik dapat menimbulkan konflik dan kekerasan bukan hanya diantara kekuatan politik yang ada tapi juga diantara berbagai kelompok warga termasuk umat beragama selanjutnya pertikaian politik yang terjadi antara elit politik dan partai mesti diselesaikan dengan cara-cara demokratis dan damai bukan tidak sering pertikaian diantara elit politik dan perpartai dengan segera menyebar ketingkat warga akar rumput yang dengan cepat pun dapat berujung pada konflik dan kekerasan dengan perhatian kita juga perlu menyinggung ketegangan dan konflik yang berada terjadi banyak di bagian dunia Islam perdamaian kedamaian dan hampermeni masih jauh konflik dan kekerasan seolah tidak pernah berhenti dan bahkan cenderung terus meningkat dalam berbagai tahun terakhir di negara-negara Arab kekerasan terorisme dan perang yang mengorbankan banyak nyawa dan harta benda masih berlanjut di Hidik dan Syria sedangkan di Yemen perang saudara juga terus berlangsung antara pihak pemerintah ini dukung Koalisi Militer Arab Saudi melawan kaum Houthi Aliansi Saudi juga terlibat ketegangan dengan Qatar yang didukung Turki dan Iran belum terlihat tanda-tanda meredakan ketegangan dan untuk menciptakan padamayan dan rekonsiliasi di antara kedua pihak kekerasan dan terorisme juga terus berlanjut di Mesir Libya dan Tunisia pelombang demokrasi yang disebut sebagai Arab Spring di negara-negara itu sejak akhir 2011 dan awal 2012 malah menebak menjadi konflik demokrasi tidak bisa berkembang dengan baik di kawasan ini sementara ikut kerasan juga meningkat di Palestina apalagi setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan secara sepihak Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan kelutahan besarnya di kota itu sementara itu Israel terus menganeksasi wilayah Palestina dan membangun pemegang pengukian dalam pada itu kekerasan juga terus berlanjut di Afganistan pemerintah Afganistan sendiri belum mampu menghentikan kekerasan dan menciptakan perdamaian kerasan juga terus berlanjut di beberapa negara Asia atau Tenggara di mana kaum Muslimin menjadi minoritas keadaan itu bisa reaksi pandemian Mar Thailand Selatan dan Filipina Selatan bagaimana peran Indonesia dalam berusaha memadiasi pihak-pihak bertikai di antara negara-negara tersebut dan berusaha menciptakan perdamaian pemerintah Indonesia secara keseluruhan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah berupaya membantu menyelesaikan konflik guna menciptakan perdamaian Saya sendiri sejak 2012 sebagai Ketua Palah Merah berusaha membantu penyelesaian konflik dan kekerasan di antara pemerintah Myanmar dan kaum Muslimin Rohingya dengan pendekatan diplomasi tarung sementara menjadi satu-satunya negara yang diterima pemerintah Myanmar untuk membantu kaum Muslim Rohingya ketika kekerasan di antara kedua pihak meledak kembali berakhir tahun 2016 2017 Dalam Pada itu dalam berbagai pertemuan konferensi tingkat tinggi secara umum PBB dan OIKI Saya juga yang menegaskan tentang perlunya upaya serius berbagai pihak untuk mengakhiri konflik negara-negara tadi tetapi keadaannya belum juga membaik konflik dan kekerasan terus berlanjut karena tidak ada pihak yang mau berdamai Dalam kaitan itulah Indonesia selalu berusaha berdiri di depan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian dengan politik dan keamanan yang stabil yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai bobot dan daya tahan dan daya tekan yang kuat untuk memainkan peran sebagai perdamaian Indonesia sebagai negara Islam yang terbesar di dunia ini yang penduduk Islam yang terbesar apalagi Indonesia tidak memiliki kepentingan geopolitik dan geoekonomi dengan negara-negara tersebut oleh karena itulah Indonesia dapat diterima berbagai pihak dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian dan itu pula Indonesia sering diminta negara dan pihak-pihak lainnya seperti Presiden Afganistan dan Ashraf Ghani untuk membantu menciptakan perdamaian di negara masing-masing berdasarkan pengalaman langsung saya dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian baik dalam negeri maupun seperti di Ambor, Poh, dan Aceh dan di luar negeri misalnya di Thailand Selatan dan Palestine saya percaya bahwa membuat perdamaian adalah sebuah seni dalam pengalaman dan refleksi saya mengakhiri konflik dan kekerasan untuk menciptakan perdamaian harus dan dapat dibangun seperti berikut pertama memiliki pengetahuan mendalam tentang pihak-pihak yang terlibat konflik setiap pihak yang ingin menciptakan perdamaian harus memiliki pengetahuan komprehensif dan mendalam tentang 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 berbagai aspek yang ada pada masing-masing pihak pengetahuan perdamaian itu tidak hanya tentang konflik dan itu sendiri tapi juga tentang sejarah agama sosial budaya tradisi dan sensitivitas masing-masing pihak bertikai selain itu dia juga perlu mengambil sepenuhnya tentang sepenuhnya tentang para pemimpin yang kelompok masing-masing pihak berkita tanpa pengetahuan mendalam tentang semua hal yang disebut tadi maka hampir tidak mungkin bagi peacemaker untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian memperkuat keberanian moral mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi alat tindakan berani orang-orang yang berjuang keras dan sungguh-sungguh untuk menciptakan kepentingan dan tujuan itu adalah orang-orang yang berani menciptakan perdamaian harus mendorong para pemimpin dan berbagai pihak yang terlibat konflik untuk membangun dan memperkuat keberanian moral mereka sehingga mereka dapat mengakhiri konflik dan membangun perdamaian rekonsiliasi membangun sikap saling percaya atau trust setiap menciptakan perdamaian harus dimulai dengan pengemban rasa percaya dari masing-masing bertikai tanpa adanya saling percaya diantara pencipta perdamaian dengan pihak-pihak yang bertikai sulit sekali mengakhiri konflik dan kekerasan untuk menciptakan perdamaian kedamaian dan rekonsiliasi menyatukan menciptakan perdamaian karena itu menciptakan perdamaian harus rekonsiliasi usaha keras untuk membangun kata sepakat dan menyatakan faksi-faksi terkait membatasi keterpaparan perdamaian bisa diciptakan hanya ketiga hal yang dibicarakan dan dinegosiasikan tidak terpapas kepada peluk publik secara luas pembaparan kepada publik harus dilakukan hanya setelah persetujuan final diantara pihak-pihak terkait telah tercapai penciptaan perdamaian harus mencegah terjadinya terpaparan pada publik tentang penentuan pembicaraan dan negosiasi antara pihak-pihak sendiri yang sangat penting pula ialah menjaga martabat masing-masing dignity for all penemayan dan dapat diciptakan hanya ketiga mereka yang terlibat dalam konflik tidak kehilangan muka oleh karena itu penting bagi menciptakan perdamaian untuk menjamin martabat harga dan harga diri pihak-pihak terkait hanya dengan menghormati martabat dan harga mereka konflik diakhiri dan perdamaian yang penting terakhir yang terpenting adalah kehilasan siapa saja yang ingin mencipta konflik harus ikhlas ikhlas berhasil atau tidak berhasil saya melaksanakan upaya-upaya perdamaian tidak pernah bercita-cita jadi wapres tidak pernah bercita-cita mendapat doktor rizk keuntungan ekonomi tapi semata-mata keikhlasan semata-mata amal ibadah kita semua untuk menciptakan perdamaian itu baru bisa terjadi terakhir dunia kita dewasa ini masih penuh dengan konflik dan kekerasan bahkan terdapat kecenderungan kuat konflik dan kekerasan itu akan merajalela di banyak bagian dunia fenomena ini merupakan tantangan terbesar dan terberat kita untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian dengan demikian menciptakan perdamaian bukanlah tugas mudah dan karena itulah kita perlu memperkuat komitmen kita pada perdamaian perdamaian dan hormoni kita dapat memiliki dunia yang lebih damai dan lebih baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dan usaha untuk membangun perdamaian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati medali dan penyerahan piagam penganugerahan dokter kehormatan disilahkan drama vendus bersama tim promotor Profesor Dr. Haji Musafir Papapari MSI Profesor Dr. Haji Ahmad M. Sewang MA dan Profesor Hamdan Johanis MA PhD menempati tempat selamat menikmati pengalungan medali dan penyerahan piagam penganugerahan dokter kehormatan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Dr. Haji Mohamadiyah Amin MA Profesor Dr. HA Kadir Gasing HTMS Profesor Dr. Haji Azhar Arsyad MA Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Alauddin Makassar untuk berfoto bersama Terima kasih 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 Terima kasih